Intro Hai guys, kita ketemu lagi di channel saya Wahyu Sebelum kita nonton video, jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan klik gambar loncengnya ya Terima kasih Assalamualaikum, hai guys, kita ketemu lagi Nah, sekarang saya sering berada di salah satu lapangan golf heritage di daerah Bogor Buat kalian yang baru mau mencoba main golf, seperti saya, saya juga baru-baru belajar Mungkin agak kebingungan atau agak asing dengan beberapa istilah yang ada di lapangan golf Sekarang saya akan mencoba berbagi dengan anda semua istilah-istilah apa saja yang ada di lapangan golf ketika kita sedang bermain golf Oke, sekarang kita sedang berada yang pertama adalah di T-Box T-Box adalah tempat untuk memukul pertama kali atau tempat untuk melakukan T-Shot Jadi di T-Box ini biasanya ada tanda-tanda batas untuk memukul Kalau biru biasanya untuk cowok dan untuk cewek ada di sebelah sana, ada di merah Kemudian di sini juga biasanya ada jarak dari T-Box menuju ke hole Kalau untuk di sini, di sini kurang lebih Ini adalah 390 meter, jarak dari T-Box ini menuju ke hole Kemudian di sini adalah par 4 Oke, kita sekarang mulai dengan yang pertama setelah tadi T-Box adalah istilah berikutnya T-Shot Itu adalah pukulan pertama di T-Box Jadi ketika pukulan pertama tergantung jarak, selera, dan kemampuan Anda bisa menggunakan driver atau mungkin bisa menggunakan airan tergantung dari jaraknya dan selera serta kemampuan tadi Sekarang saya memilih menggunakan rekor atau wcatu untuk melakukan T-Shot Nah, sekarang kita akan lanjut ke pukulan kedua Atau second shot Jadi kalau misalnya bola kita jatuh di area yang lurus ini atau area pukulan ini adalah fairway Atau area tempat mengukul Ada juga nanti mungkin masuk ke arah kanan atau ke arah siri di luar dari fairway Oke, sekarang kita ke fairway untuk kemampuan second shot Nah, sekarang kita sudah di fairway Jadi kalau kita sudah mengukul tadi di T-Box Sekarang kita melanjutkan ke pukulan ketiga Juga kalau tidak salah di fairway menuju ke green Green adalah tempat hall atau tempat masukan bola yang ada di sana Sepertinya pukulan saya rada melenceng jadi tidak bisa on Dimana on adalah pukulan langsung masuk ke green Green tadi adalah area tempat kita memasukkan bola di hole yang ada di sebelah sana Oke, dari sini kita bisa lihat ada pin Pin adalah tanda berupa tiang berisi bendera di mana hole itu berada Jadi kalau anda berada di titik yang rada jauh Tidak kelihatan hole nya atau tidak kelihatan green nya Kalian bisa melihat melalui pin yang bisa dilihat dari tempat yang cukup jauh Sekarang kita langsung menuju ke bola saya yang ada di sana Well guys, kalau tadi di T-Box yang tadi par 4 Jadi itu juga par 4 hanya saja membedakan Kalau kita lihat dari sini Dari T-Box ini kita tidak bisa melihat di mana posisi dari green nya Karena posisi green berada di sebelah kiri dari fairway Atau di arah kiri dari pandangan lurus kita Itu adalah namanya doplet kiri Jadi ada doplet kiri, ada doplet kanan Di mana doplet kiri adalah posisi green ke arah belok kiri dari T-Box Dan doplet kanan berada belok kanan dari arah T-Box ini Oke, sekarang saya coba melakukan t-shot di hole 15 ini Par 4, doplet kiri Oke, kita lanjut ke secret shop Di sana Ternyata pukulannya grounded guys Jadi grounded itu adalah ketika kita mukul Sticknya kena sama tanah terlalu dalam Jadi pukulannya kena tanah dulu Baru mengenai bola Hasilnya adalah seperti tadi Bola hanya merayap Tidak bisa terbang dan tidak jauh jaraknya Nah, kita lanjutkan lagi pukulan berikutnya Kalau pukulan tadi grounded Sekarang kita lihat pukulan yang berikutnya Apakah grounded, topping Atau bisa kena sesuai arahnya Tidak ada grounded Sudah topping Topping adalah kebalikan dari grounded Kalau grounded adalah selalu masuk ke dalam Ke tanah Topping adalah kukulan Klubnya ini mengenai bola di bagian atas Jadi itu adalah topping Sedangkan kukulan saya adalah Tadi hook Hook adalah kukulan yang cenderung ke arah kiri Kebalikannya adalah slice Pukulan yang cenderung ke arah Kanan arah bola Ayo kita coba lagi Namanya juga baru belajar Kita belajar sama-sama Seperti apa istilah-istilah dalam permainan golf Nah, kalau kalian ingin tahu mengenai Par, kemudian double, buggy, dan lain sebagainya Mengenai istilah dalam pukulan Kalian bisa melihat Pada konten saya sepuluhnya Golf untuk pukulan par 3 Yang kalian bisa klik di sini Di sini ada penjelasan mengenai nilai-nilai Dalam pukulan golf Dan tentunya nanti akan direkap Dalam golf scorecard Di permainan golf itu sendiri Yuk, kita lanjut ke pukulan berikutnya Well guys, ternyata pukulan tadi Mendaratnya di bankar Jadi bola saya setelah mengukul yang tadi itu Ternyata berada di bankar Di mana bankar adalah Palang pasir seperti ini Di beberapa lokasi di fairway Maupun di dekat green Memang biasanya ada bankar Dan itu memang cukup sulit Untuk mengeluarkan bola Dari dalam bankar ini Menuju ke green yang ada di sana Sekarang kita coba Untuk mengeluarkan bola ini Dari bankar Nah sekarang kita sudah berada di area Yang namanya area green Di mana green ini adalah Tempat kita untuk melakukan Finishing atau memasukkan bola Kedalam ball Nah ini adalah pin yang saya sampaikan tadi Yaitu berupa tiang dengan bendera Sebagai penanda di mana Lubang atau hole itu berada Oke karena di sini Ada beberapa pemain Dan bola saya ada di situ Dan bola ini menghalangi Arah dari bola pemain lain Maka bola ini ditandai Dengan menggunakan mark Atau tanda Bisa dengan apa saja Misalnya ini dengan menggunakan Koin logam Jadi fungsinya adalah Bola itu bisa diangkat Dan diganti dengan koin Supaya tidak mengganggu Alur bola dari pemain lain Seperti ini Nah jadi bolanya kita bisa angkat Dan pemain lain bisa mukul Tanpa terganggu Oleh posisi bola kita Oke setelah teman saya tadi Selesai mukul Maka giliran saya untuk mukul Saya meletakkan kembali bola saya Di mark atau penanda tadi Oke sekarang kita akan melakukan Patting Atau melakukan Kukulan Memasukkan bola Ke dalam lubang Menggunakan Patting Akhirnya selesai juga Konten kita mengenai golf pada hari ini Jadi kalau kalian ingin melihat Seperti apa Golf untuk pemula Kalian bisa melihat di konten saya Jadi ini adalah Golf untuk pemula Pada part 4 Atau bagian keempat Dimana pada bagian pertama Adalah mengenai Jenis jenis take golf Kemudian yang kedua Part 2 itu ada Cara memukul Dan part 3 Ada Cara mengisi scorecard Sekarang di part-part ini Kita Sudah sharing Mengenai istilah-istilah Yang ada dalam permainan golf Oke sampai ketemu di konten golf berikutnya Mudah-mudahan kita sehat selalu Salam olahraga Salam Well itu tadi video kita kali ini Semoga berguna Dan sampai ketemu di video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax